Jelas, satu, bahwa apa yang sudah dirintis dan sudah dibangun oleh semua pendahulu-pendahulu kita, semua pendiri-pendiri bangsa kita, apa yang sudah kita bangun dengan keringat darah dan air mata, karena bahwa bangsa ini dibangun oleh perjuangan ribuan, puluhan ribu rakyat yang berkorban untuk Indonesia merdeka. Kita terima kemerdekaan bukan sebagai hadiah. Saudara-saudara sekalian, kita tidak pernah mau ganggu bangsa lain. Kita tidak pernah mau mengancam bangsa lain, tapi kita ingin rakyat kita hidup sejahtera. Kita tidak mau lihat ada kemiskinan di bangsa Indonesia. Ini impian, ini cita-cita pendiri-pendiri bangsa kita. Mereka yang gugur untuk bangsa ini, mereka yang gugur untuk kita merdeka. Bila impian Indonesia ada kemiskinan. Karena itu, saya bersatu dengan Pak Jokowi Dodo. Saya memang pernah bertanding lawan beliau, bersaing lawan beliau. Tapi, saya tidak pernah benci dengan beliau. Bahkan sekarang, saya sangat sayang sama beliau sebenarnya. Dan saya tidak malu-malu mengatakan, saya tidak malu-malu mengatakan. Saya saksi beliau berjuang untuk rakyat Indonesia. Beliau berjuang setiap hari untuk rakyat Indonesia. Saya tidak malu-malu, saya tidak menjilat, saya tidak melor, saya tidak. Saya diajarkan oleh ustadz-ustadz saya, guru-guru saya, katakanlah yang benar itu benar, yang salah itu salah. Jangan kita teruskan, jangan kita teruskan budaya-budaya memfitnah, memhujat, mengejek, mencaci mati itu budaya yang tidak baik. Kita tinggalkan itu. Kita berpikir yang baik, kita berpikir yang baik, kita bercutur kata yang baik, kita berbuat yang baik. Itu yang diharapkan oleh rakyat kita, saudara-saudara. Rakyat kita butuh semua pemimpin kita, rukun. Biar rakyat yang memilih siapa yang mereka kendaki, saudara-saudara. Biar rakyat, biar rakyat yang menentukan kita datang ke rakyat, ini, ini program kita, ini rencana kita, ini strategi kita, ini yang akan kita berpikir.